Intro Winky Jogetin menikmati sekali, Winky Ayo langsung favorit Deska silahkan kembali, Jajuli Tadi ada satu pertanyaan sebelum kita berhubungan Yang ditujukan ke Winky dan belum dijawab Paling sering bohong kekenes adalah soal apa? Silahkan Winky Aduh harus jawab jujur nih ya Jawab jujur soal Sebenernya sih gak harus juga, gak apa-apa cuman kan mau Gak lah yang gak perlu jawab cuman kita pengen tau aja Habis disitu artikelnya udah sering bulan madu jadi harus jujur Nah iya dong Yang paling sering bohong, jawab jujur soal mie instan Dia kan hidupnya sehat banget nih makanan teratur banget segala macem Terus dia selalu lari dan dia juga mau gak mau jadi ngikut kan Dia juga menjawatkan, menjatualkan makan saya tuh gini gini ya Tapi Lo sering ini ya Colongan colongan Jam berapa biasanya makan mie instan? Tiga gitu Tiga pagi Sebenernya itu gak tau kenapa tiba jam tiga gue kebangun ke bawah pelan makan sendiri Dan kenyataan gak tau ya Tinggur soal gue Tinggur soal gue Kalau lo tau lo marahin Tapi ya namanya abis makan mie instan ya kadang-kadang kan pas bangun gue kebangun loh kok ada Baunya enak gitu Ya kan Abis ngapain? Engga Gitu sih boong Gak ngaku Tapi alasannya kadang sangat gak masuk akal Ketika gue bilang Karena ngantuk juga kali ya makan bawang putih gue bilang Jadi gue lah pas Loh kok itu ya alasannya Dari situ dia menyelidiki Oh iya Ternyata Oh Minson berkurang Ngapain kamu udah informasi malasnya deminya disini Oke kenes Jawab jujur Nih ya Siapa yang paling cemburu diantara kalian berdua? Nah Jawab jujur Sebenernya berduanya agak kurang cemburuan ya Tapi kalau ditanya yang paling Oke kalau gitu sayang Nah baru sama Kalau gitu saya nemenin bini kamu di rumah Oh itu lagi Itu yang tadi Oh iya gimana? Tapi kalau ditanya paling Ya mungkin gue kali yang ada cewek ya Apalagi Winky kan sering keluar kota Gijing lah ya Gini-gini nih Itu sebenernya Itu sebenernya Cukup itu sebenernya Cukup itu sebenernya Kalau langsung pulang Oh iya Bilangnya Langsung pulang makan mie insta Tapi kenes lebih cemburuan ya Ya kalau ditanya paling Tapi sebenernya dua-duanya Biasa aja Udah saya percaya sama lain Itu bagus Kalau bacaan buat Winky boleh? Oke boleh Winky Jawab jujur Gak mau nanya liburan-liburan lagi Gak usah ini lah Jawab jujur Kalau disuruh milih Lebih milih meremix lagu cheerleader Atau Satu lagi lagunya Omi apa tuh? Hula hoop Hula hoop Hula hoop Karena itu katanya dua lagu favoritnya Winky Oke Lagu hula hoop atau cheerleader Winky leader Kalau disuruh nge-remix Jawab jujur Harus itu pilihannya Iya Apalagi liat si Abas nge DJ apa Bukan Abas Itu lain Itu Omi Oh itu Omi Kira Abas dari kelas internasional Kalau boleh yang lain sih ya Ya jawab jujur Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Cuman itu doang Terlalu happy menurut gue Oh iya Jadi gak cocok ya Oke kalau gitu pertanyaan lain aja Oke Winky Lebih suka melihat Kness sebagai ibu nombor tangga atau model? Oh iya 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 Gua dari dulu Jawab jujur Kenapa gua nikahin dia Karena gua ngeliat dia adalah role modelnya Seorang ibu rumah sana Oh iya bener Oh iya bener Aku terharu Jadi boleh ya Mi instan satu Gitu loh triknya Kness ini dia penting nih ya Jawab jujur Kapan atau saat apa Kamu merasa bangga mempunyai suami Seorang Winky Wiryawa Wah banyak nih Pertanyaannya nih Momen-momennya ya Mungkin pada saat di meja DJ Atau saat dia main film Atau saat lain-lain Kalau yang akhir-akhir ini Mungkin apa ya Sebentar Siapin kamera Ini kita mau Siapin air conge Eh air conge Lalu ilang Lalu ilang Lalu ilang Lalu ilang Lalu ilang Malus ya Malu air mata maksudnya Oke langsung jawab aja kalau gitu Siapin malu Siapin malu sekali Siapin malu Siapin malu sekali Siapin malu Apa ya Sebenernya banyak banget Ya Karena menurut gue Ya Dia Lagunya gini kenapa sih Ya biar sedih biar sedih biar sedih Biar dapet ya Kan ini gak sedih sebenernya Ya silahkan Udah keluar nih pak udah keluar Air mata Air mata Air mata ya silahkan Ya Winky kan multi talented menurut gue ya Ya Jadi apapun yang dia lakukan Saat dia lagi nge-DJ Atau jadi juri di remix Ataupun dia Acting di patriot Semuanya menurut gue Membanggakan sih gitu Oh Tapi diantara semua gitu Pada saat dia apa Dia kan kadang-kadang nge-DJ terus main gitar Ber-acting gitu Pada saat momen apa yang Wah Lebay nih lama-lama orang gitu ya Mungkin lebih ke main gitar kali ya Karena maksudnya itu Sesuatu yang jaman dulu banget Dia pernah lakukan Dan jago gitu pada zamannya gitu Terus gak pernah dilakukan lagi Pada zamannya kayak sekarang udah enggak Jadi ketika Ketika dia mulai lagi tuh kayak Wow So sweet Karena waktu zamannya dia Aktif jadi gitaris itu kan Jaman sekolah SMA gitu ya Mulai dicuari Keluar ya Air mata Air mata Air mata Terus Oke terakhir buat Winki Beruset Oh, belum seset Ini pencet yang rusak Oke Ya maksudnya Dia waktu dulu Pas lagi Jago-jago main gitar Kan jangan ke sekolah Gue belum ternak sama dia Tuh Jadi kalo sekarang gua liat dia main gitar Oh kayak gini toh dulu Gitu Untung pengen kenal Pengen ngerasain Pengen ngerasain Oh pengen liat dia main gitar Winki atau kata Satu kata ya Arti kinesh bagi hidup kamu satu kata Terir nih Jawab jujur Satu kata, satu kata, satu kata, satu kata, satu kata, apa ya, soulmate, thank you Winky dan Genes. Seneng lah gue sama pasangan ini, bahagia selalu hingga akhir masa buat Genes dan Winky. Semoga nanti bisa kembali lagi disini, seneng-seneng sama kita lagi disini. Thank you, sekali lagi teman-teman buat Winky dan Genes. Thank you. Malam ini juga kita datang tahunnya gak kalah keceh nih ya. Dan juga tidak kalah conget tentunya. Jauh-jauh datang dari Bali khusus buat Tunayco, ini dia. Nafikullah!